Unboxing lagi, produk kebutuhan sehari-hari Baik lor, jadi itu tadi barang-barangnya yang sudah datang dan ini sudah saya setting tentunya ya Dan apa namanya, yang digunakan gerinda biasa ya, gerinda tangan ya Mereka mena terserah mau apa saja boleh, mau yang keren mau yang mahal ataupun yang biasa murah-murah seperti ini Gak apa-apa ya, yang penting bisa berputar, bekerja dengan baik gerindanya ya Ini sudah saya setting, oh ya siapa tahu penasaran materialnya itu bagaimana akan saya tunjukkan lebih dekat Untuk bahan, materialnya, untuk dudukannya ini terbuat dari semacam aluminium atau ini macor-coran ya Semacam kayak gitu, ya lumayan kokoh karena bunyinya juga tok-tok Sama dengan ini Terus disini ya untuk pisaunya ya, ini salah satu pisaunya ya tentunya ini kayaknya baja ya Kalau nggak baja ya cepat rusak lah ya Tapi baja yang bagaimana ya Dan untuk ini kuncinya yang untuk disini, tap gitu Dan ini juga ada kunci untuk buka-tutup yang ini Tap, kayak gitu Dan ini untuk yang ini Nah, ini juga sama bahannya ada plastik dan juga baja yang ini Seperti ini Dan Oh, ini perkat Anplusnya bentuknya segitiga seperti ini Nanti dipasangnya terserah bagaimana saja boleh bisa kayaknya Oh ya, ukurannya sama tentunya ya Nah, gitu Cara memasangnya nanti dicek Oh ya, ini juga ada satu lagi Nah, ini untuk yang apa ya Yang besi apa ya Bisa untuk yang besi nih Yang kayak gini kayaknya Ya Nah, dan tentunya ya Jangan lupa Penggunaannya itu pakai Gerinda yang bisa ada kontrol kecepatannya ya Alapotun Ataupun yang tidak bisa pakai kecepatannya ya Setidaknya pakai Semacam dimer Semacam inilah ya Baik, sadur Selanjutnya saya akan tes Ini untuk kayu Juga nanti potong paku yang kecil lah Jangan yang gede-gede ya Yuk, kita coba bagaimana hasilnya Alat oskilasi ini Yang menggunakan adaptor ya Dari gerinda ya Nah, sekarang saya juga belum tahu Berapa hasil ini dari yang kecil ya Saat kita pakai itu Akan menghasilkan lubang berapa senti ya Panjangnya kayak gitu ya Jadi ini kerjanya kan geser ya Ini gede-gede-gede-gede Kayak gitu ya Nah, ini sekarang saya menggunakan dimer Nah, ini dari yang paling kecil dulu Karena biar nggak kaget ya Karena ini bergetar Jadi ini kalau getarannya makin cepat Nanti proses memakan kayunya atau Ya, memelubangi atau apanya Itu akan lebih cepat Tapi beda lah kalau yang pelan ya Sedikit kita coba ya Dengan kecepatan yang paling rendah dulu Ini dia sadulur sudah tembus ke bawah Dan Itu satu in ya Disini menghasilkan satu in Yaitu dua senti setengah Satu in ya Berarti cocok lah Kira-kira ini tadi perkiraan doang Yuk kita sekarang membuat lubang ini Jadi ini lor untuk hasilnya ya Segitiganya sudah jadi Tapi ini tadi saya Yang ini kurang Nggak tembus ya Tapi sudah bisa ditutup Tapi menurut saya ini keren ya Sekarang saya akan coba Untuk yang segi empatnya lor Harus pakai handle lor Biar mudah Lupa tadi saya Pakai handle Lebih penak Sip lah Beda kan Ini tadi tembus Ini yang ini Nggak ada yang tembus Jadi lebih rapi lah Ya Kayak gitu Cuman tinggal kita bisa mainnya Apa enggak Ini Ini kurang lempeng tuh Ya Jadi disininya Sempit disininya lebar Tapi ya lumayan ya Untuk hasil seperti ini ya Artinya sangat memudahkan ya Dibanding dengan pahat manual Gitu lor Jadi Keren lah untuk hasilnya ya Boleh Boleh Baik lor Percobaan selanjutnya Saya akan mengganti Dengan mata gergeji yang ini ya Jadi nanti saya akan mencoba Memotong paku Wah Nanti ditanjepkan disini ya Yuk Sekarang kita ganti dulu Wow Ini dia lor Sudah saya ganti Jadi yang Ukuran Ya Ukuran lebih besar lah Intinya Ini berapa cm ya Sebenernya Oh 3 cm setengah Ya Kalau yang kecil Saya belum ukur lor Asli Itu 2 cm Yang ini 3 cm Ya Yang ini Oh tapi sebelumnya Apakah ini bisa untuk kayu ya Sekarang saya akan coba juga untuk kayu Keren Ini lor Ternyata bisa buat kayak gitu ya Ya Baru tau juga sih ya Tapi ini bisa untuk apa namanya Pasah ya Untuk serut Cuman ya kayak gini Tapi lumayan lor Keren 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 Bisa lah ya Sekarang saya akan pasang pakunya dulu Paku yang akan saya coba adalah Paku Ini paku apa ya Paku hidup apa ya istilahnya ya Pokoknya yang kecil kayak gini lah Yang jangan di gede dulu ya Bokodol Bokuang Lebih baik buat kayu Ataupun paralon Yang biasanya Kayak gitu ya Kalau untuk potong kapaku Mau pakai gerinda aja Pakai itu Nah Yuk Kita pasang Pakunya Sudah terpasang lor Sudah dipasang Ini misalnya Paku ya Susah ya Mau dipakai linggis Pakai tang Nggak masuk Jadi-jadi Jadi Melebih baik diratakan Saja Ini dengan kayak gini Gitu Yuk Kita coba Oke Untuk hasilnya Boleh Tapi apakah Greginya koang Kita lihat Nah ini dia lor Untuk greginya lor Ya Masih Wutuh Ya Nggak ada yang Ompong Ya lumayan lah ya Untuk paku yang kecil kayak gitu Masih ada toleransi Kalau untuk paku yang besar Jangan tanya ya Pasti ini koang nih Apalagi paku yang lebih keras lah Paku beton Misalnya Wah Rusak 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 Baik lor Ini sudah Boleh lah ya Sekarang saya akan Menggunakan Satu lagi Yang mana Mana sih Untuk Mengamplas Mari kita coba Tapi sebenarnya Kita ganti dulu Ini dia lor Sudah terpasang lagi Yuk kita coba Bagaimana hasilnya Apakah Baik Atau halus Atau tidak Kita coba pakai Pada kayu yang ini dulu ya Nanti saya akan coba Pada kayu yang Lebih keras dari ini Sekarang yang mudah aja Untuk hasilnya Ya halus Halus Tapi saya rasa Memang nggak ngebul Salah satu keuntungannya Menurut saya Tapi Beda dengan Menggunakan Poles Menggunakan Gerinda Ya tentu Ya ini memang Lebih lembut Gitu Nggak ngebul Tapi ya Kurang 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 maksimal Menurut saya Nggak apa-apa Sekarang saya Cess saja Pada yang Kayu lebih Crush dari ini Ini adalah Kayu Laban Lur Saya akan coba Ini lur Ada memakani Tapi mudahnya Dari memakai ini Yaitu adalah Ketika Adalah Ketika pada Posisi yang Sempit Pocok Kayak gini Nah ini Menggunakan Ini baru Boleh lah Nur ya Alhamdulillah Baik Sada lulus Harupa Dimanapun Berada Itulah Tadi sedikit Tes Ya Alat Oskilasi Menggunakan Adapter Atau Gerinda Jadi Adapter Untuk Oskilasi Jadi Fungsinya Semacam Itu Tapi Sebenarnya Ada banyak Sekali Fitur-fiturnya Atau Tool-tool Modelnya Maksudnya Dari Mata Mata Itunya Mata Osilasinya Itu Beberapa Jenis Tapi Ini Hanya Dapat Tiga Yang Untuk Yang Geregajinya Dua Dan Untuk Yang Apa Namanya Untuk Ngan Plus Bisa Juga Ada Yang Pisau Seperti Pasah Kayak Gitu Itu Ada Nah Dan Tentunya Ini Harganya Kemarin Baru Datang Tadi Ini 100 Ribu Yaitu 99 900 Jadi Kurang 100 Rupiah Jadi 100 Rupiah Nggak Dikasih Jujun Ladi Sama Kurirnya Nggak Dikasih Kembalian Oke Mungkin Semacam Itu Jadi Kenapa Saya Beli Ini Karena Saya Membutuhkan Jadi Istilahnya Adalah Yang Yang penting Belilah Alat Sesuai Kebutuhan Tidak Perlu Mahal Yang penting Tidak Meminjam Rencananya Ini Nanti Buat Bikin Lemari Untuk Melubangi Untuk Model Alat 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 Semacam Ini Alat Alat Pertukang Saya Hobi Saya Tukang Terima Terima Bers Terima Untuk Belinya Link Ada Di Deskripsi Untuk Beli Produk Yang Sama Lur Nanti Akan Saya Beri Beberapa Link Yang Harganya Murah Sampai Yang Mahal Silahkan Tinggal Pilih Mau Yang Mana Baik Mungkin Itu Saja Untuk Review Dan Tes Kali Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Disini Dan Video Link Ditonton Semoga Bermanfaat Salam